Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO dengan tegas menolak rencana pemerintah untuk memotong gaji pekerja guna mendanai program pensiun. Wakil Ketua Umum APINDO, Franky Sibarani, menyatakan wajahnya pemotongan gaji untuk dana pensiun tambahan sudah dibahas di internal APINDO. Menurut Franky, pada dasarnya kebijakan yang menambah potongan pendapatan pasti akan ditolak oleh APINDO. Sebab pihaknya mempertimbangkan situasi ekonomi saat ini. Franky mengatakan merujuk kepada kebijakan tapungan perumahan rakyat atau tapera yang sebelumnya ditolak oleh APINDO, maka wajahnya pemotongan gaji saat ini pun tidak akan disetujui. Penolakan itu disampaikan Franky pada Rabu 11 September 2024. Bikin internal APINDO dengan pengusaha-pengusaha yang terhimpun. Kita bahas, tapi kita, ya prinsipnya apapun yang sifatnya menambah, kita pasti akan menolak dalam situasi ekonomi seperti sekarang. Menambah apa maksudnya Pak ini? Menambah potongan. Oke, baiklah. Ada mungkin dampak-dampak yang sudah dipikirkan Pak? Belum, belum. Ya, rampir aja kita tolak apalagi ini kan. Sebelumnya, pemerintah berencana kembali memotong gaji pekerja untuk program pensiun tambahan. Rencana ini merupakan turunan dari UU nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau P2SK. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Peminjaman dan Dana Pensiun PPDP OJK Ogi Prastomiono mengatakan potongan gaji tersebut akan bersifat wajib untuk meningkatkan uang pensiunan yang didapat. Menurutnya tujuan dari peraturan itu adalah meningkatkan kesejahteraan masa tua dengan kriteria tertentu yang akan diatur dalam peraturan pemerintah. Padahal, manfaat pensiun yang diterima oleh pensiunan relatif kecil yakni 10 hingga 15 persen dari penghasilan terakhir.